Hai selamat datang di channel ini dan disini kita akan mencoba untuk memblokir Hai pppoe pppoe user yang gagal login jadi kemarin kita pakai VPN itu gampang ya karena dia pakai IP public jadi yang di blokir itu adalah IP pabriknya Nah kalau yang pppoe itu itu yang agak susah karena disini itu yang berkomunikasi adalah layar 2 nah layar 2 kalau di ethernet fisik itu tidak ada ya bisa di blokir ya ada sih tapi tidak bisa di blokir nah disini kita membutuhkan yang namanya Bridge ya ini sudah kita setting di satu dan berdua berjalan untuk ada satu berdua untuk itu dua nah itu untuk cara maka kalinya ini ada dua Bridge yang pertama ada ada di berjatu yang kedua di Bridge dua nah ini kalau kita ini posisi sekarang ini kita blokirnya ada di Bridge satu ya ini adalah make dari laptop saya saat ini Bridge satu kita akan coba diskonek terus konekkan ke Bridge dua terlebih dahulu ya bentar biar konekkan kelebih dahulu oh matnya ganti ya memang ganti ya maknya ya karena dia beda ini tidak apa namanya beda internet ya ini wireless tidak perlu yang perlu ada lock terus yang ini Bridge ini sudah ppoe sudah ada berjalan kedua ya sudah ada semua jadi bisa di dial nah disini kita akan coba dial ya connect nah ini sembarang pokoknya karena disini servicenya belum kita buat nah ini ada keterangan error ya error konek lagi coba coba sebenarnya mohon oke set up ppoe hai 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 kedi sini kelihatan ya bahwasannya tidak bisa autentikasi ya nah kalau dia eh di pelanggan itu kan seperti ini munculnya ya kan seperti ini munculnya dan yang tambah itu adalah ID yang depan ini misalnya sama se-222 ini posisi belum di blokir ya nah ini berlaku juga ketika apa mungkin service ppoe nya kita matikan ini ini plus dua berarti ini ya ketika dimatikan tuh tampilannya berbeda dia ada connecting connecting ya seperti itu seperti di blokir juga akan nanti seperti ini ya seterusnya seperti ini connecting ini posisi jadi matikan ya di nanti kita akan memperlihatkan saat dia itu di blokir sebentar sebentar Oke tragen nah ini ini tuh servicenya hidup tapi eh tidak bisa autentikasi Oke setelah itu kita masuk di bridge terus bagian eh bridge 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 oh ini ya ya ampun bagian filter ini sudah kita setting ini ada input di bridge 1 ini saya saya yang blok ini bridge 1 ini posisi sekarang kita akan pindahkan ke bridge 2 ini tragen seperti itu ya tampilannya itu was denied nah kalau kita aktifkan ini kita apply nanti mikrotiknya akan disconnect karena ke blokir ya terus sama ppw-nya ini dia ke blokir nah ini seperti ini tampilannya ke blokir jadi sudah bisa terblokir kalau kalau tidak percaya nanti coba kita tunggu eh beberapa menit salah menit lah nih 2342 nih seperti ini anda blokir juga untuk yang mikrotiknya ya coba refresh dia ndak ada karena jalur komunikasi sudah kita kita putus ya udah kita blokir jadi ndak bisa bagian dia hanya connecting karena service ppoe untuk make tersebut sudah kita batasi atau kita blokir makanya ada bisa nah solusi selanjutnya kita akan mencoba eh konek ke ether1 nah ini ini sudah 2342 ya nah ini udah bisa ya tak coba yang ke ether1 sebentar kita tunggu sampai ini selesai ini tidak ada ya jadi cara blokir untuk bisa ppoe seperti itu kita bisa bisa blokir di bridge di bagian bridge jadi lebih banyak yang tanya terus saya pun apa agak bingung juga kalau mematikan bridge bisa sih eh mematikan wf gampang cuman kan nanti pelanggan yang lain dia akan komplain seperti itu nah ini bisa dilihat 2345 Oh ini mendapat tujuh wok beda tenaga jamnya jadi ini sudah berbeda ya jadi eh jamnya berbeda jadi perhitungannya mungkin yang ini ya ini yang terakhir tadi terus setelah itu enggak ada log lagi kita coba try again nah langsung ada ya kan nah seperti ini kami lainnya ikan beda tadi ke blokir yang berbeda terus terus-terus ini buatnya gampang sekali sini input terus bridge-nya bridge berapa nih berhubung dari dua disini disini make addressnya ini dikasih make pelanggan atau make 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 modemnya ya boleh setelah itu actionnya disini kasih drop itu akan otomatis ke blokir ya jadi nanti di log disini itu udah ada ya Nah untuk menampilkan make yang terblokir itu namanya terblokir make yang make ini itu bisa disini ada di log ini kan ada ya ini dimasukkan ke sini saja langsung seperti itu ya jadi seperti itu cara untuk memblokir pelanggan pppoe yang mungkin bisa dikatakan akal bisa yang mungkin telat bayar atau apa ya boleh karena kemarin ada komen dari teman kita yang di YouTube itu itu pelanggan itu sering mengganti user pppoe nya jadi misalkan A1 A5 A10 seperti itu jadi dia itu sudah enggak bayar lagi tapi linknya ke sana itu masih ada dan saya suruh copot kabelnya ternyata eh enggak mau jadi mungkin ini solusi bagi teman kita yang ada di YouTube ya Oke jadi itu mungkin kali ini kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya terus jadi channel ini selamat menikmati